Halo, saya Michael Dirk, Rolof Maitimu. Saya adalah Executive Director Alzheimer Indonesia. Salam jangan maklum dengan pikun. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan orang dengan demensia yang memiliki perilaku yang sulit. Di sini ada 5 tahap. Yang pertama adalah A, Atensi atau Perhatian. Yaitu kita memberikan perhatian kepada ODD secara khusus dengan menatap matanya secara khusus. Jadi kita bisa memahami dan mendalami bagaimana perasaan yang dialami oleh ODD dan kita berupaya untuk menarik perhatian ODD terhadap kita. Untuk kondisi sekarang ini, karena kita kondisi pandemik dan sulit untuk bertemu satu sama lain, maka yang bisa dilakukan adalah via video call. Jadi kita memanggil nama dari ODD tersebut supaya ODD bisa mengenali dan menemui kita dan mengenali kita di dalam video call tersebut. Kemudian yang kedua, C, Komunikasi. Komunikasi ini bisa secara verbal maupun non-verbal. Secara verbal yang bisa kita lakukan adalah kita berbicara, kita ngobrol dengan ODD, mengajak beliau untuk bernostalgia bersama, dan juga bisa menanyakan kegiatannya sehari-hari apa yang dilakukan, apa yang disukai, supaya ODD bisa merasakan kedekatan dengan kita sebagai keluarga. Dan ada satu lagi, yaitu dengan cara non-verbal. Non-verbal baik dilakukan dengan cara intonasi suara kita, kemudian bagaimana kita mendengarkan sikap kita, dan bagaimana ketika ODD menanyakan sesuatu kepada kita, dan posisi tubuh kita itu juga sangat penting, karena apa yang kita tampilkan itu juga bisa ditangkap oleh ODD. Yang ketiga adalah C, Cues atau Petunjuk, baik secara visual maupun non-visual. Secara visual kita bisa bayangkan seperti ini, misalnya ingin mengajak Oma atau Opa untuk makan, kita ajak mereka ke meja makan bersama, menjelaskan secara detail bahwa ini adalah makanannya, ini adalah piringnya, ini adalah sendok, dan alat makan lainnya, supaya ODD memahami apa yang akan mereka lakukan. Tetapi ada yang secara non-visual, misalnya kita mengajak ODD untuk bernostalgia, bagaimana ketika liburan, kemudian jalan-jalan ke pantai, kita mencoba mengajak ODD memvisualisasikan kondisi-kondisi yang pernah dilalui oleh ODD, dan itu akan membuat ODD merasa lebih senang, dan lebih nyaman ketika berbicara dan ngobrol dengan kita. Kemudian yang berikutnya, kita A, yaitu mengakui kegelisahan, perasaan, dan juga realita. Bagaimana maksudnya? Ketika ODD merasa marah, ketika ODD merasa sedih, takut, dan lain sebagainya, kita coba dekati dan kita akui bahwa, oh, Oma atau Opa sedang merasa sedih ya? Oma atau Opa sedang marah ya? Atau sedang takut ya? Apa yang Oma-Opa takuti? Apa yang Oma-Opa marah? Apa yang membuat Oma-Opa kesel? Dan lain sebagainya. Ketika kita sudah mencoba mengempati, memahami perasaan yang dialami oleh ODD, itu akan membuat mereka mencoba menjelaskan apa yang mereka alami dan mereka rasakan. Disitulah kualitas hubungan dan komunikasi yang akan terjadi ketika ODD sudah mengakui dan sudah menerima keberadaan kita, dan kita pun sudah mendapatkan perhatian dari ODD. Dan yang terakhir adalah as support, yaitu kita memberikan dukungan secara aktif dan juga menginisiasi suatu kegiatan buat ODD. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya, ketika ODD ini sedang merasakan ketidaknyamanan, tidak ingin ngobrol dengan siapapun, dan juga terkadang ODD ini tidak paham dengan apa yang kita bicarakan, nggak apa-apa. Kita tetap support, kita tetap bersama-sama dengan ODD. Kalau misalnya pun lewat telepon, kita juga tetap memanggil namanya Oma atau Opa, karena terkadang ada beberapa reaksi yang mungkin ODD tidak bisa merespon balik apa yang kita katakan. Tetapi kita tetap menyebut namanya, menyebut nama Opa, menyebut nama Oma, dan memperkenalkan diri kita secara terus-menerus supaya ODD dapat perhatian kepada kita dan juga mulai terbentuklah kualitas dan hubungan. Ketika mereka masih tidak mau untuk menerima kita, kita tetap berupaya untuk memanggil ODD sampai mereka bisa mengenali suara kita secara perlahan. Tentu cara kita memanggilnya juga dengan cara yang lembut dan juga dengan transparan, yaitu secara perlahan-lahan, supaya ODD merasa lebih nyaman dan tenang bersama dengan kita. Demikian tips-tips yang saya berikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman kayak Giver semuanya.